Inilah rekaman CCTV, detik-detik komplotan spesialis pembobol rumah beraksi di salah satu rumah warga di Jalan Pancasila, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 4 orang. Dalam aksinya, satu dari komplotan berkeliling sekitar rumah korban. Saat dirasa aman, 3 orang pelaku lainnya beraksi merusak gembok dan rantai pagar menggunakan gunting pemotong. Satu pelaku lainnya juga sempat merusak salah satu kamera CCTV. Saat masuk ke teras rumah warga, pelaku menggunakan pipa besi untuk mengambil 2 dari 3 sepeda motor korban, yaitu jenis Trail dan jenis N-Max. Satu sepeda motor lain tidak dapat dibawa karena bagian rem cakram terkunci gembok. Mulyadi yang merupakan korban dalam peristiwa ini mengatakan dirinya baru mengetahui ada pencurian setelah pagi hari, saat akan mengantar anaknya ke sekolah. Korban pun langsung memeriksa CCTV dan mengetahui ada pencurian. Pagi mengantar anaknya ke sekolah, terus jam 7 keluar, lihat kereta udah ada 2 biji kan, cek keluar, oh gak ada ini, yaitu apalah lihat rekaman CCTV, banyak ada kemalingan. Terus lapor warga sini, abang sama ada polisi setempat, ngecek lagi CCTV masjid, memastikan, rupanya ada banyak orang sebelum kejadian, terus coba panggil warga sini lah yang terjaga malam. Dari situlah dapat laporan, dapat cerita, baru besok kita ngelapor. Atas peristiwa ini, korban pun telah melaporkan ke Polsek Medan Area. Korban berharap polisi segera menangkap pelaku dan sepeda motor dapat ditemukan kembali. Dedi Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.